Hai ya ma'ada yuraibuni zulmun yuhad diduni la shay aksaru dalam kapasitas mentori amalnya orang karena saya akan ditanya tentang amal saya bukan amalnya orang gitu tapi saya kira begini sikapilah poligami ini dudukkan dalam konteks sejarahnya juga secara adil Islam datang dengan memberikan kelewasan kepada laki menikahi empat orang itu di tengah masyarakat yang dulu menikahi perempuan dalam jumlah tidak terbatas jadi empat itu justru membatasi dulu itu adalah masa dimana laki-laki itu bisa mengawini wanita resmi maupun tidak baik secara nikah akad maupun zina secara tak terbatas pada masa itu kemudian Islam datang dengan syariat pilihlah empat saja batasi masih empat saja itu revolusioner banget itu jadi kedatangan Islam untuk memberikan hak-hak kemudian kepada perempuan di tengah kondisi masyarakat seperti itu istri harus resmi diakat harus kemudian terikat oleh berbagai macam hukum nafkah harus dijamin gitu ya Kalaupun diceraikan nanti kemudian mereka harus mendapatkan hak-hak seperti ini seperti ini seperti ini anak tidak boleh lepas dari nafkah suaminya meskipun sang istri sudah diceraikan itu aturan Islam yang sangat luar biasa mengangkat derajat pada saat itu memberikan keadaan yang luar biasa kepada perempuan sampai pada level itu dan pembatasan menjadi empat ini juga revolusioner karena dulu yang namanya laki-laki Arab dan Quraysh apalagi yang berkuasa dan kaya raya mereka tidak tahu batas soal soal berapa istri soal berapa gundik soal berapa wanita simpan soal berapa wanita yang digauli nggak ada batas maka yang datang ini sebagai syariat salam ini sesuatu yang sangat revolusioner gitu ya maka dudukkan poligami ini pada konteks sejarah itu juga pandang dengan keindahan itu bahwa sekarang kemudian pandangan orang menjadi negatif karena berbagai macam perkembangan zaman yang sekarang yang kemudian orang menghendaki monogami sebagai asas dan sebagainya ini adalah pandangan masa kini yang kemudian memang segala sesuatu bahkan dalam fikih pun mengikuti perkembangan zaman bagaimana sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya ini tidak batal selama masih termaktub dalam Al-Quranul Karim tetapi dia juga memiliki ukuran-ukuran yang kemudian kaedah-kaedahnya harus kita lihat secara adil gitu ya jadi ini 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 tentang poligami intinya sih bagi saya poligami itu kayak orang Adhan orang Adhan itu ada yang enak didengerin ada yang enggak kan begitu nah kalau kita kemudian suaranya memang cempreng jelek ya tahu dirilah nggak usah Adhan suaramu itu merdu tapi lebih merdu kalau tidak bersuara kan gitu ini ini kan soal-soal kita menakar diri kita masing-masing gitu ya apakah mampu atau tidak apakah kemudian memiliki kapasitas untuk itu atau tidak gitu ya ini bukan soal gaya-gayaan apalagi itu soal soal kemudian kebangga banggaan memiliki istri lebih dari satu bukan kebanggaan tanggung jawab bertambah hisap bertambah gitu kan di akhirat kelak apa yang akan ditanyakan Allah SWT juga berlipat ini kan yang kadang-kadang tidak dibahas gitu ya bahwa kemudian sekali lagi bagi yang berkapasitas dan mampu ini sesuatu yang mungkin pada zaman ini sangat menjadi hal yang penting untuk juga menjadi perhatian maksud saya begini kalau laki-laki banyak di Indonesia itu menurut data sensus laki-laki itu 50,5 persen perempuan itu 49,5 persen 49 ya 05 persen jadi lebih banyak laki-laki masih bayi yang lahir akhir-akhirnya juga banyak laki-laki jadi data sensus itu masih banyak laki-laki yang tidak banyak adalah wanita solihah berbanding laki-laki soleh maksudnya begini wanita solehnya itu memang lebih banyak daripada laki-laki soleh ini yang susah gitu ya kalau jumlah wanita laki-laki dalam sensus Indonesia masih banyak kan masih banyak laki-laki tetapi laki-laki yang soleh dibandingkan wanita yang soleh ini memang jumlahnya agak riweh kenapa yang rajin taklim ibu-ibu yang bikin pengajian ibu-ibu yang bikin komunitas hijabers ibu-ibu bapak-bapak kapan coba ngajinya kan sedikit laki-laki yang ngaji gitu ya dimana-mana kalau kemudian acara yang lahir yang datang banyak perempuannya saya ini tidak membuka untuk membantu orang saya tidak declare saya membantu itu perjodohan enggak tapi yang minta tolong kepada saya yang numpuk di saya video data perempuannya itu di atas 20 laki-lakinya nggak ada satu pun so problemnya adalah disini gitu ya jadi ini problem yang terjadi di tengah masyarakat nah kalau kita ingin ini menjadi sesuatu yang tidak perlu menjadi isu laki-laki yang riweh gitu ya maka kita memang perlu mempersoleh semakin banyak laki-laki ini tugasnya di laki-laki maupun perempuan sampai-sampai kami di merapi merbabu itu ya kita bikin program untuk ta'ilid du'at itu ada yang untuk ahwat nah itu kita beri nama Madrasah Ummu Sulaim apa itu Madrasah Ummu Sulaim ini untuk didi ahwat-ahwat yang kelak siap untuk berdakwah dengan ketika dia disenangi oleh lelaki yang bukan muslim pun dan kalau bisa anaknya Pak Ji Mesri Adi atau cucunya Pak Ji Putra gitu ya atau kemudian anaknya Pak Trihat Pak Kusumah Liman gitu ya kan harapannya begitu kemudian kok menyukai mereka maka mereka akan mengatakan engkau ini dari nasab harta rupa tidak ada yang bisa menjadi alasan untuk menolakmu hanya saja aku seorang muslimah engkau masih belum menjadi seorang muslim kalau engkau menjadi seorang muslim cukuplah itu menjadi mahar bagiku aku tidak akan minta mahar selain itu nah kami lagi mendidik wanita-wanita yang siap mengatakan kalimat-kalimat semacam ini gitu kan ini kan ini kan dakwah strategis ke depan juga gitu ya di sisi lain bagaimana kita memulai dari wanita-wanita yang siap mensolehkan suaminya gitu ya ini ini proses jadi saya kira memang dalam suatu ikatan kemasyarakatan satu satu isu tidak bisa dilepaskan dari yang lain isu tentang poligami ini saya terkait berbagai macam yang belum selesai di dalam dakwah kita maka di dalam dakwah kita juga kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan itu ada zaman ketika nantinya mungkin memang ya tidak dapat tidak kehidupan pernikahan poligamis itu akan menjadi alternatif-alternatif yang diridhoi oleh oleh semua pihak yang disukai oleh semua pihak